Edy Susanto Di tutorialnya di karya The Renaissance of Panji, Edy menawarkan sistem penjajaran antara kebudayaan dari berbagai belahan dunia. Di antara karyanya, ia pernah menjustak posisi 2-3 sejarah sekaligus. Sebagian kalangan seni mungkin akan menilai metode ini sebagai dekonstruksi terhadap perbedaan antara ruang dan tempat yang secara politis dihasilkan di suatu lokasi tertentu sebagai pengetahuan sejarah. Dalam batas tertentu, cukup relevan apabila karya-karya Edy Susanto diamati dari aspek tersebut. Akan tetapi, karya-karyanya bukanlah penjajaran radikal yang biasanya direncanakan untuk saling menghapus peran mereka dalam perjalanan sejarah. Pameran ini menampilkan seri Java of Dürer, karya yang menjadikan Edy salah satu pemenang penghargaan di Bandung Contemporary Art Award kedua. Menceritakan kembali narasi yang dibawa oleh karya Dürer yang berjudul Man's Bad. Dürer berupaya merefleksikan sebuah catatan keseharian manusia dalam suasana keakraban yang jauh dari hingar-bingar kehidupan religi. Satu cerminan perubahan yang diberikan Dürer atas perkembangan pemikiran renesong. Terlihat manusia Jawa dalam karya ini. Dalam manuskrip babat tanah Jawi yang ditelusuri Edy untuk mengkorelasikan dengan karya Dürer. Jiwa kebebasan manusia yang diceritakan Dürer sama seperti manusia Jawa yang tidak lagi memikirkan dewa-dewa. Seperti halnya arus budaya Islam telah mengubah wajah pesisir Jawa. Kota-kota pesisir di utara Jawa ramai dan memberi perubahan nyata atas alam pikiran manusia-manusia Jawa yang sebelumnya mengagungkan dewa-dewa. Gerak hidup manusia Jawa dihisap penuh untuk upacara-upacara sakral yang di kemudian hari berganti menjadi pola kerja perdagangan dan memberi jalan lapang atas Islam di tanah Jawa. Karya lainnya yang ditampilkan yaitu sebuah instalasi yang berjudul The Irony of Ruladism yang kemudian pernah dipamerkan pada seksi Special Presentation pada Bazar Art Jakarta 2018. Karya ini menelusuri sejarah rumah tradisional Jawa sejak beberapa tahun lalu untuk mengukap asal-usul orang Jawa dan nampak sosial ekonomi di alam pedesaan Jawa. Rumah Jawa Edi Susanto dalam karya ini didasarkan pada penelitiannya dan diperkaya dengan semangat imajinatifnya sebagai seniman kontemporer. Edi menemukan dalam teks tahun 1931 yang ditulis dalam bahasa Jawa bahwa migrasi dari Cina terjadi jauh sebelumnya. Mereka datang sebagai pedagang ke Kalimantan dan melakukan perjalanan lebih jauh ke wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Edi menyatakan dengan tegas bahwa atap rumah tradisional Jawa menunjukkan unsur dan esensi budaya Tionghoa dan membayangkan bagaimana proses akulturasi yang terjadi di masa lalu. Edi juga memiliki ketertarikan dengan kisah Panji yang memandukan unsur kepahlawanan dan roman percintaan dengan tokoh utama Raden Inu Kertapati atau Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana. Dalam penyebarannya di sejumlah wilayah Asia Tenggara, kisah Panji ini diakini memiliki ragam versi dan modifikasi lalu berkembang dan bertransformasi ke berbagai aspek kehidupan dan bentuk seni. Seperti seni tari, sastra, teater, wayang, seni lukis, dan seni paham. Kisah Panji yang dihadirkan dalam bentuk kontemporer ini mengadopsi adegan-adegan dalam Old Master Barat dengan menghadirkan kembali gaya wayang beber Jawa. Melalui teks-teks aksara Jawa yang dirangkai sehingga membentuk lukisan Old Master ala Panji. Karya ini dihasratkan tak hanya berhenti pada representasi lokalitas budaya Jawa-Bali saja. Dengan mengkorelasikan kemiripan kisah Panji dengan karya Old Master dari zaman Renaissance yang dihadirkan ke dalam sebuah ruang gelap, ini tentu masih berkaitan dengan kontribusi zaman Renaissance yang kemudian menerangi tabir kegelapan abad sebelumnya. Bidang-bidang lukisan yang menempel di tembok bisa terlihat keragaman pencahayaannya dengan ultraviolet, sehingga seperti ada pergantian gambar. Kita pun bisa mencermati penjajaran berlapis antara peradaban itu sekaligus memunculkan karya-karya para Old Master Eropa yang digambar dengan media fosfor. Pameran ini menawarkan sebuah kesimpulan bagaimana Edi Susanto membangun wacana, kritik, dan narasi sejarah peradaban dunia bersama Art Sosiet selama hampir satu dekade. Terima kasih telah menonton!